Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Islam ID Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian Ini adalah seorang profesor ateis yang masuk Islam Nah, jadi rupanya orang ateis itu banyak yang baik Banyak yang hatinya tersentuh Terhadap agama Islam Kalau kita bisa menerangkan agama ini secara ilmiah Karena mereka sangat percaya dengan hal-hal yang ilmiah Itulah sebabnya Kalau saya di masjid-masjid tulis Doktor Akhid Jamari Bagian kajiannya Islam dan Sains Ustaz yang lain bagian ibadah Bagian akhidah Kalau saya pilih Al-Quran dan Sains Atau agama dan Sains Kenapa? Karena rupanya banyak orang-orang yang ateis itu yang lembut hatinya Tersentuh hatinya ketika Sains tadi bisa menerangkan agama dengan baik Jadi mereka itu menjadi apa selama ini menjadi ateis Karena mereka menemukan keterangan-keterangan para ustaz tentang agama tidak masuk akal Tetapi ketika ada penemuan-penemuan ilmiah yang masuk akal Mereka mudah untuk masuk Islam Nah, ini contohnya Seorang profesor ateis menjawab mahasiswa Kemudian mahasiswa tadi menerangkan kepada mereka Akhirnya mereka masuk Islam Nah, inilah dia Sang profesor Coba kita dengarkan ya Ketika menerangkan ketiadaan panas sama sekali Semua partikel menjadi diam Tidak ada gerakan pada suhu tersebut Kita menciptakan kata dingin Untuk mengungkapkan ketiadaan panas Oke Selanjutnya Apakah gelap itu ada? Profesor pun menjawab Tentu saja ada Mahasiswa menjelaskannya sekali lagi Anda salah lagi, Prof Gelap juga tidak ada Gelap adalah keadaan di mana tidak ada cahaya Nah, itu dia Tuhan tidak menciptakan kejahatan Atau kemaksiatan Seperti dingin dan gelap juga Kejahatan adalah kata yang dipakai manusia Untuk menggambarkan ketiadaan Tuhan dalam dirinya Kejahatan adalah hasil dari tidak hadirnya Tuhan dalam hati manusia Profesor itu Hadirkan Allah dalam hati pada setiap saat Maka akan selamatlah diri kita Tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami Jangan lupa share ke teman kalian Karena dengan berbagi sedikitimu Dapat menyimpan pahala yang sangat besar Debar Profesor Atheis dengan mahasiswa muslim Nah, baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian Jadi pada malam hari ini Saya akan mengulangi kajian-kajian terhadap mahasiswa saya Tentang kelemahan-kelemahan Cara berpikir orang Atheis Ini penting sekali Baiklah, ini ada berapa menit lagi Karena ini kuliah jarak jauh dengan mahasiswa saya Saya akan memanggil mahasiswa saya yang sekarang sudah stand by Baik, Bapak Ibu serta saudara sekalian Langsung masuk Ya, kemudian Oh, sebentar Oh, kembali mahasiswa ya Kemudian Di-star Bismillahirrahmanirrahim Oh, sudah di-star Sudah tunggu ya Sudah ada Riyas Soliha Sudah ada Oman Salkas Riyas Soliha Riyas Soliha Ya Siapa ini? Oh, nama Dewi Oh, iyalah Dewi Man Malawang Ya Okey Siapa lagi? Ini yang paling depan ini Dewi ya? Iya, Pak Oh, iya Kok kecil potonya? Kasih besar lah sikit Iya, Pak Ya, Aman Tuh Vesola Kepalanya saja nampak sedikit Okey Wah, itu baru Ini kan masuk video ini Iya, Pak Oh, iya Okey Najeges Najeges Masuk Youtube, Pak Iya, Pak Masuk Youtube Lihat nanti ya Di apa ya Di Facebook, Pak Masuk Facebook Youtube Instagram juga Instagram juga masuk Masukkan Apa nama IG-nya, Pak? Apanya? Apa nama IG-nya? Biar saya follow nanti Oh, iya Kan Facebook, Pak, itu Rakib Jamari Oh, iya Rakib Jamari Facebook Buka nanti ya Boleh dikomentari nanti di bawah Oke Oke, Pak IG-nya, Pak Apanya? IG-nya Biar saya follow nanti Oh, iya Aman lah itu Nanti dikasih ya Nah, sekarang kita terus dulu Oke, Pak Oke Sekarang Sudah lewat Satu menit ini Ya Nah, sekarang mari kita mulai Oh Nah, menurut sikit lagi Ya Mari kita mulai Kuliah ini Dengan Berdoa Menurut agama Dan kepercayaan kita Masing-masing Berdoa Mulai Nah, kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Kita ini Pertemuan terakhir ya Nah Kita melengkapi Apa-apa yang tertinggal Di masa yang lalu Jadi Selasa Depan Kita sudah Ujian ya Nah Kita sudah ujian Nah, ujiannya kita tetap melalui Internet juga Melalui seperti ini Oke Sekarang Kita jemput Soal yang Bukan soal ya Apa? Judul Judul yang kedua Dari Kuliah kita Mula-mula dulu Pandu Dewi Samira Apa itu? Judul yang kedua Dari kuliah kita Masih ingat? Judul yang kedua Adalah Tentang Antisipasi Pemikiran Atheis Ya Antisipasi Tentang Pemikiran Atheis Kita tahu Bahwa A artinya Tidak Teis itu Bertuhan Orang-orang yang Tidak Bertuhan Jadi perlu Bapak sampaikan Kepada kalian semua Karena kita Adalah orang Beragama Sedangkan Orang Atheis Itu Orang yang Tidak Beragama Jadi Bapak Beritahukan Jangan Disangka Bahwa Orang-orang Atheis Itu Orang jahat Tidak Banyak Orang Banyak Orang Atheis Itu Yang hatinya Lembut Cuma Kita Tidak Menyentuh Hati Mereka Banyak Orang Atheis Itu Yang Tingkat Berpikirnya Tinggi Hatinya Lembut Orangnya Baik Banyak Jadi tugas Kita Orang yang Beragama Bagaimana Bisa Menerangkan Kepada mereka Agama Itu Secara Ilmiah Ya Karena Mereka Beriman Kepada Sains Mereka Beriman Kepada Kajian Ilmiah Mereka Tidak Beriman Kepada Kitab Suci Mereka Tidak Percaya Tentang Ibadah Mereka Tidak Percaya Akan Tetapi Ya Ades Ades Putra Kemudian Ada Sepuluh Cara Ya Ades Putra Ada Sepuluh Cara Untuk Mengantisipasi Kemungkinan Orang Menjadi Atheis Ada Berapa Sepuluh Ada Sepuluh Cara Untuk Mengantisipasi Agar Orang Jangan Menjadi Atheis Cara Yang Pertama Ungkapkan Penemuan Penemuan Tentang Puasa Ibadah Puasa Jadi Rupanya Puasa Sudah Diteliti Orang Secara Ilmiah Di Rusia Sudah Diteliti Juga Oleh Di Amerika Bagian Diet Cuma Cuma Mereka Menyebutnya Diet Kalau Kita Nyebutnya Puasa Cuma Bedanya Diet Hanya Mengurangi Makan Minum Lalu Menggiatkan Olahraga Sedangkan Puasa Bukan Hanya Diet Bukan Hanya Menahan Diri Tetapi Juga Mengandung Nilai Nilai Ibadah Nah Jadi Menurut Penelitian Itu Katanya Puasa Itu Dapat Membuat Tekanan Darah Menjadi Turun To Low Of Tension Merendahkan Tekanan Darah Jadi Orang-orang Yang Terkena Darah Tinggi Bagus Kalau Mengadakan Puasa Nah Itu Cara Pertama Jadi Apakah Ibadah Puasa Atau Ibadah Yang Lain Kalau Ada Penemuan Penemuan Ilmiah Itu Kita Ungkapkan Sehingga Orang Itu Tadi Yang Punya Kecenderungan Untuk Menjadi Ateis Tidak Jadi Menjadi Ateis Tuh Yang Kedua Ungkapkan Penelitian Tentang Bangun Di Tengah Malam Ya Tentang Tahajud Di Tengah Malam Suasana Sepi Hening Hening Menghilangkan Stres Lalu Orang Sujud Tahajud Itu Keningnya Jauh Kebawah Punggungnya Naik Keatas Dengkulnya Juga Keatas Lalu Darah Tersalur Keotak Lalu Otak Itu Mengeluarkan Sejenis Zat Namanya Andorfin Apabila Zat Andorfin Tadi Keluar Maka Orang Tadi Akan Menjadi Apa Yang Disebut Dengan Tuyang Kelihatan Dia Akan Lebih Mudah Itu Menurut Penelitian Jadi Ada Penelitian Tentang Ibadah Puasa Ada Penelitian Tentang Bangun Di Tengah Malam Tahajud Nah Yang Ketiga Ya Bagaimana Nuari Yang Ketiga Penelitian Tentang Mencuci Tangan Ya Ini Ternyata Mencuci Tangan Itu Menghilangkan Virus Termasuk Virus COVID-19 Mencuci Tangan Tapi Mencuci Tangannya Ini Dalam Bentuk Uduk Namanya Uduk Ya Cuci Tangan Dalam Bentuk Uduk Nah Ternyata Mencuci Tangan Cuci Muka Telinga Itu Rupanya Menghilangkan Virus-virus Di Wuhan Cina Itu Orang-orang Muslim Oigur Diteliti Jarang Yang Terkena Oleh Virus Corona Padahal Itu Di Mencuci Mencuci Wajahnya Paling Kurang Lima Kali Sehari Semalam Nah Itu Anti Virus Nah Itu Hasil Penelitian Masih Banyak Lagi Manfaat Dan Fahidah Fahidah Yang lain Dari Mencuci Tangan Itu Nah Itu Yang Ketiga Ya Itu Untuk Mengantisipasi Orang Supaya Jangan Jadi Atheis Secara Ilmiah Dia dapat Memahami Dengan Akalnya Dengan Otaknya Dengan Kesadarannya Ternyata Memang Murutuk Itu Sangat Bagus Sekali Nah Itu Yang Sangat Penting Terus Sahat Muncul Namanya Terus Yang Keempat Tentang Kebenaran Ilmiah Ditemukan Dua Lautan Dua Lautan Bertemu Tapi Tidak Mau Menyatu Yang Satu Asin Lagi Pahit Lautan Yang Satu Tawar Lagi Segar Keduanya Dalam Satu Laut Tapi Tidak Mau Bertemu Seakan Akan Ada Dinding Pembatas Nah Ini Menyebabkan Orang Orang Atheis Itu Kagum Oh Kok Bisa Ada Lautan Seperti Itu Nah Maures Bukel Yang Bukunya Bapak Wajibkan Kepada Kalian Kemarin Maures Bukel Di Dalam Bukunya Menyatakan Bahwa 15 Abad Yang Lalu Sudah Disebutkan Di Dalam Kitab Suci Bahwa Ada Dua Lautan Bertemu Tapi Tidak Mau Menyatu Seakan Akan Ada Dinding Batas Nah Menyebabkan Orang Atheis Tadi Akhirnya Dia Masuk Kedalam Agama Ikut Agama Dia Tidak Lagi Menjadi Atheis Kenapa Karena Dia Baca Di Dalam Kitab Suci Khususnya Surat Al-Furqan Ayat 53 Surat Al-Furqan Ayat 53 Menyatakan Bahwa Ada Lautan Aneh Di Dunia Ini Yang Satu Airnya Tawar Segar Yang Satu Airnya Asin Pahit Keduanya Bertemu Tapi Seakan Ada Dinding Pembatas Itu Penemuan Yang Hebat Jadi Ilmu Dapat Penyemping Hebat Tadi Bertemu Dengan Maurice Bukir Itu Penemuan Yang Hebat Sudah Diketahui Orang Melalui Kitab Suci Kitab Suci Apa Itu Kalau Ada Kitab Suci Nanti Aku Ikut Kitab Suci Nah Ternyata Ditemukannya Di dalam Al-Quran Surat Al-Furqan Ayat 53 Lalu Dia Ikut Lalu Kebetulan Katanya Kan Cuma Satu Ayatnya Itu Kebetulan Namanya Oh Bukan Satu Tapi Juga Disebutkan Dalam Surat Al-Rahman Surat 33 Ayat 19 Yang Menyatakan Lautan Itu Tidak Bisa Bertemu Nah Di Belajar Oh Ini Bukan Kebetulan Bahkan Ada 60 Ayat Di Dalam Al-Quran Yang Bercerita Tentang Lautan Yang Tentang Penemuan Ini Ada Dua Ayat Tentang Lautan Yang Tidak Bisa Bertemu Nah Akhirnya Si Atais Tadi Mengakui Bahwa Rupanya Ada Kajian-kajian Agama Yang Sesuai Dengan Sains Sesuai Dengan Kesadaran Akal Pikiran Yang Sehat Nah Yang Seperti Ini Membuat Dia Kagum Sehingga Dia Akhirnya Tidak Menjadi Ateis Lagi Setelah Dia Tidak Menjadi Ateis Lagi Tersenyum Dia Tertawa-tawa Melihat Tingkahnya Dahulu Seketika Dia Masih Ateis Dia Tidak Percaya Kepada Yang Gaib Tidak Percaya Adanya Malaikat Tidak Percaya Adanya Tuhan Tidak Percaya Kepada Adanya Nabi Nabi Pembawa Dan Memuliakan Moral Membangkitkan Manusia Untuk Memuliakan Moral Di zaman Dahulu Dulu Mereka Tidak Percaya Tetapi Sekarang Dia Tertawa-tawa Melihat Tingkah Lakunya Sebelum Dia Masuk Ke Agama Nah Itu ya Kemudian Yang Kelima Itu Penelitian Tentang Mayan Fir'aun Yang Umurnya 5.000 Tahun Ditemukan Dalam Piramid Di Mesir Jadi Ada Raja Ramses II Namanya Fir'aun Yang Membunuh Orang-orang Yahudi Yang Mengejar Musa Di Lautan Itu ya Nama Aslinya Ramses II Nama Dinasti Namanya Farau Atau Fir'aun Nah Jadi Ada Maurice Bokel Tadi Dia Seorang Dokter Membedah Mayan Jadi Mayan Fir'aun Fir'aun Itu Di belah Perutnya Diteliti Apa Isi Perutnya Di Antara Sekian Banyak Mayan Fir'aun Tadi Yang Umur 5.000 Tahun Ada Satu Yang Banyak Garam Di Dalam Perutnya Nah Yakinlah Dia Inilah Orang Inilah Fir'aun Yang Tenggelam Di Dalam Lautan Ketika Mengejar Nabi Musa Nah Di Dalam Babel Tidak Disebutkan Apakah Jasadnya Selamat Atau Tidak Di Dalam Injil Juga Tidak Disebutkan Nah Di Dalam Al-Quran Disebutkan Bahwa Jasadnya Itu Diselamatkan Untuk Menjadi Pelajaran Bagi Umat Belakangan Nah Pada Tahun 78 Ditemukan Jasad Firau Itu Tadi Oleh Seorang Peneliti Asal Mesir Nah Makanya Akhirnya Di Abadikan Ayat Ini Semenjak 15 Abad Yang Lalu Di Dalam Al-Quran Surat Yunus Ayat 92 Yang Bunyinya Pada Hari Ini Aku Selamatkan Tubuhmu Wahai Fir'aun Untuk Menjadi Pelajaran Bagi Umat Yang Terdahulu Nah Begitu Untuk Menjadi Pelajaran Bagi Umat Terdahulu Jadi Diselamatkan Tubuhnya Kebanyakan Manusia Menjadi Orang Yang Lalai Maksudnya Diberikan Peningatan Lalu Ditemukan Jasannya Itu Supaya Orang Jangan Lalai Untuk Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Ya Stepani Ya Lanjut Sudah Berapa Stepani Sudah Lima Ya Yang Keenam Yang Keenam Cara Mengantisipasi Orang Supaya Jangan Menjadi Atheis Itu Adalah Diperkenalkan Penemuan Penemuan Ilmiah Yang Terkait Dengan Agama Antara Lain Yang Keenam Penemuan Sidik Jari Pada Abad Yang Keenam Belas Ditemukan Sidik Jari Ini Oleh Polisi Rahasia Inggris Rupanya Sidik Jari Manusia Ini Tidak Ada Yang Sama Walaupun Garis Garis Bengkokan Bengkokannya Mirip Tapi Tidak Ada Yang Persis Sama Ditemukan Sidik Jari Abad Yang Keenam Belas Dari Mana Dia Menemukan Sidik Jari Ini Ditemukan Dari Kitab Suci Ini Yang Disenangi Oleh Orang Atheis Rupanya Didukung Oleh Kajian Ilmiah Maka Maka Yang Seperti Ini Senang Aku Mengkajinya Mempelajarinya Dan Aku Tidak Lagi Menjadi Atheis Katanya Kenapa Hal Itu Diterangkan Di Dalam Surat Kiamat Namanya Ya Dalam Quran Itu Ada Surat Kiamat Atau Al Kiamat Ayat 3 4 Dan 5 Ya Surat 75 Atau Surat Kiamat Ayat 3 4 Dan 5 Yang Bunyinya Tuhan Nanti Akan Mengumpulkan Tulang Belulang Jari Jari Manusia Kami Berkuasa Mengumpulkan Kulit Kulit Dan Tulang Tulang Mereka Tulang Jari Mereka Kembali Jadi Kulit Manusia Jari Manusia Ada Sidik Jari Tulang Belulang Terdapat Z Perekam Jadi Sudah Diteriti Ada Sinar Inframerah Yang Terdapat Pada Jari Manusia Z Perekam Jadi Hati-hati Yang punya Jari Jangan Sebarangan Pegang Karena Apa Yang Dipegangnya Yang Baik Atau Yang Buruk Ada Rekamannya Disini Itulah Yang Disebut Dengan Istilah Jari Jemarimu Nanti Akan Berbicara Bukan Berarti Di Jari Manusia Tumbuh Lidah Enggak Artinya Rekamannya Jadi Jari Itu Tangan Berbicara Tangan Itu Ada Alat Jenis Alat Perekam Pada Tubuh Manusia Ini Pada Tulang Belulang Dan Alat Perekam Itu Tidak Terdapat Pada Tulang Kepala Tidak Ada Pada Tulang Kaki Khusus Hanya Pada Jari Tangan Manusia Jadi Ada Dua Kelebihan Jari Itu Pada Tulang Belulang Pada Sini Jarinya Ada Lagi Yang Ketiga Zat Asam Yang Terdapat Pada Keringat Jari Jadi Makanya Orang Yang Makannya Pakai Tangan Nasinya Tersentuh Itu Lebih Cepat Nasinya Itu Dicerna Oleh Perut 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 Dibandingkan pakai Sendok Kenapa Kerana Zat Lilin Yang Terdapat Pada Jari Manusia Itu Menyebabkan Nasi Tadi Lebih Lepat Lebih Cepat Lunaknya Dibandingkan Dengan Makan Pakai Sendok Kerana Itu Orang Tua Tua Dulu Selalu Menyarankan Kepada Kita Supaya Makan Pakai Tangan Saja Nak Dicuci Kerana Dengan Cuci Digosok-gosok itu Zat lirinnya keluar Lalu kita makan Nah pertama cepat kenyang Yang kedua cepat dicerna oleh perut kita Itu manfaatnya Makan pakai jari Nah disebutkan di dalam surat kiamat Ayat 3 dan ayat 4 Yang artinya Tidakkah melihat bahwa Tuhanmu berkuasa Mengumpulkan kulit jari dan tulang jari Mejemarimu Nanti dia akan menjadi saksi bagimu Nah jadi tangan manusia nanti Akan menjadi saksi Oke Sudah berapa itu? Sudah 6 ya Sudah 6 Nah ini harus selalu kita ingat Harus kita terangkan kepada generasi muda kita Adik-adik kita Supaya mereka terhindar dari pola berpikir ateis Sampailah hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah Terus Yang ketujuh Yang ketujuh Ada Uhren GK namanya di barat Nah Uhren GK ini menemukan teori namanya Big Bang Big artinya raksasa Bang ledakan Ledakan raksasa Jadi ledakan itu dalam bahasa Inggrisnya bang Ya Sehingga bunyi senapang atau bunyi pistol di barat itu bunyinya bang 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 Nah ledakan Kalau di Indonesia bunyinya dor 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 Kalau di Malaysia bunyi senapangnya kelentang-kelentung Belentang-kelentung Beda ya Nah Jadi Bang itu artinya ledakan Big Bang ledakan besar Itu orang terkagum-kagum Sampai pada tahun 1989 Ada pesawat yang dikirim ke luar tata surya kita Di luar dari anak buah dari matahari Untuk meneliti sisa-sisa ledakan besar Ternyata ketemu Jadi sisa ledakan besar Kira-kira 10 miliar tahun yang lalu Wah lama ya 10 miliar tahun yang lalu terjadi ledakan besar namanya Big Bang Nah ini sangat dikagumi oleh orang Atej Teori Big Bang Dia beriman kepada teori Big Bang Percaya kepada teori Big Bang Ternyata teori Big Bang itu disebutkan dalam Bible ada Dalam Injil ada Dalam Al-Quran juga ada Nah Akhirnya mereka tidak jadi Atej Mereka merubah Nah aku lebih baik Menjadi orang yang percaya Karena dalam Bible ada Dalam Quran ada Dalam Qurannya Surat Al-Anbiya namanya Ya Surat 21 Ayat 30 Ya Apa artinya Tidakkah orang-orang yang tidak beriman itu Pernah mengadakan penelitian Bahwa dahulu langit dan bumi ini bersatu Lalu dipisahkan antara keduanya Nah Jadi ledakan itu perpisahan Terjadi ledakan di alam semesta Ledakan besar Terpisahlah langit dan bumi Lalu di bumi Lalu di bumi Tuhan memberikan air Dan udara Disebabkan adanya air itulah Maka yang terjadi kehidupan Di muka bumi Dalam bahasa Arabnya Minal ma'i Kula say'in hayyin Kerana adanya air itulah Terjadi segala Makhluk yang hidup Nah Ini disebutkan Nah nanti ayat Biblenya Bapak sampaikannya Sekarang ayat Quran dulu ya Sementara ya Nah itu Yang ke enam itu ya Yang ke tujuh tadi ya Big Bang itu Surat Al-Abiya Ayat Yang ke enam 30 Hah? Yang ke enam Yang ke enam Oh yang ke enam ya Yang ke tujuh Surat Hah? Yang ke tujuh Ah baiklah nanti kita ulang lagi ya Oke Taruhlah yang ke tujuh ya Yang ke lapan Nanti kita jemput Yang tertinggal Yang ke delapan Haa Ada penelitian Tentang Semua makhluk Baik itu yang bersel satu Maupun yang bersel banyak Makhluk yang paling kuno Maupun makhluk-makhluk yang paling modern Ternyata semuanya itu Berpasang-pasangan Ada siap Ada malam Ada laki-laki Ada perempuan Ada gelap Ada terang Nah semuanya berpasang-pasangan Nah baik yang Makhluk nyata Maupun makhluk gaib Jin pun Ada berpasang-pasangan Malaikat pun ada pasangannya Semuanya Berpasang-pasangan Nah ditelitilah satu persatu Apakah bunga itu berpasangan juga Ternyata berpasangan Ada bunga jantan Ada bunga betina Bunga juga berpasang-pasangan Oh hebat ya Nah kalau begitu Apa dasarnya Mereka sangat percaya kepada hasil penelitian sains Akan tetapi juga di dalam kitab suci Sudah disebutkan segalanya Berpasang-pasangan Ini membuat tagup orang ateis Tidak jadi dia terus-menerus tenggelam Di dalam dunia ateis Ya Oh ini bagaimana Maaf Ya Kita lanjutkan Oh Ya Bagus lagi ya Binsar ya Leonardo Tadi Bapak periksa Makalahnya Bagus-bagus Ya Binsar ini sering ke rumah Rajin Ya kan Dewi sering juga ya Oke Lanjut ya Yang ke Tadi yang keelapan ya Segala sesuatu berpasang-pasangan Begitu juga Nasib kita Ada masa senang Ada masa susah Ada masa gembira Ada masa sedih Nasib kita sendiri pun berpasang-pasangan Tidak ada yang selalu sedih saja Tapi juga ada gembira Ya Area Perdana ya Lanjut Oke Nih Bapak Bapak rekam lagi Kalian Ya Kita lanjutkan Ya Oh ini ada yang nelpon Sebentar ya Siapa yang menelpon ini Wah Kita sedang kuliah Dia menelpon pula Siapa ini Oh Udah putus pula Apa Pak rekam saja ya Bapak rekam Ya 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 Wah Harus dibersihkan dulu Udah banyak sekali Apanya di dalam Hapak rekam Hapak rekam Ya Nah Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Oke Nanti disambung lagi ya Oke Kita lanjutkan Yang ke Sembilan ya Yang ke Sembilan Tentang garis edar Benda-benda Yang ada di Tentang garis edar Benda-benda yang ada di Angkasa Wah Itu bermacam-macam Teori ya Teori Ada dari Galileu Galilei Ada dari Kopernikus Ada Kepler Banyak Teori-teori Tentang Garis edar Ilmu yang Belajar Tentang Mempelajari Tentang garis edar Benda-benda Di ruang angkasa Itu namanya Ilmu Falak Ya Ilmu falak Ah Disebutkan dalam Surat Yasin R36 Disebut Kullung Fi Falaki Yasbahun Falaki itu Ilmu falak Yasbahun Itu berenang Jadi Benda-benda itu Berenang Di ruang angkasa Menurut Garis edar Yang sudah Ditetapkan Nah Itu yang ke-9 Yang ke-10 Yang ke-10 Tentang Namanya Nebula Nebula Puput Pernah datang istilah Nebula Pernah ya Julius Zadani Pernah dengar istilah Nebula Oh Belum Pak Belum Nebula ya Nah Nah Bapak ceritakan sedikit dulu Teori Nebula ini Disebut juga Dengan teori Kant dan Laplace Kant itu Immanual Kant dari Jerman Abad yang ke-17 Laplace ini Laplace Tulisannya Itu dari Perancis Mereka mengadakan penelitian Tentang asal-usul Alam semesta Mereka tidak pernah bertemu Tapi hasilnya sama Sehingga Laplace ini Menuduh Emanual Kant menjiplak Hasil penelitiannya Penelitiannya Yang Emanual Kant juga Menuduh Laplace itu Menjiplak Hasil penelitiannya Setelah diteliti Ternyata tidak Kebetulan waktunya Hampir bersamaan Yang mereka teliti Yang mereka teliti Juga hampir bersamaan Hasilnya hampir bersamaan Sehingga dipadukan orang Tidak ada saling menjiplak Kebetulan saja sama Jadi Teorinya disebut Teori Emanual Kant disikat Menjadikan Sedangkan Laplace Tadi tetap namanya Laplace Sehingga teori Nebula tadi Disebut dengan Teori Kant Dan Laplace Nah Jadi Apa teori yang mereka temukan itu Teori Nebula Nebula itu artinya Asap Jadi Di laboratorium Mereka coba Mereka teliti Mereka berkesimpulan Bahwa Asal Usul Alam semesta itu Adalah Berasal dari Asap Atau Nebula Hal itu disebutkan dalam Bible Juga dalam Injil Juga disebutkan Di dalam Al-Quran Kalau di dalam Bible Kitab kejadian ya Kitab kejadian Pasal 1 Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Sampai Ayat 26 Tentang kejadian manusia Nah Kalau di dalam Al-Quran Itu disebutkan Di dalam surat Fusilat Atau surat yang Ke 41 Fusilat Ayat 53 Pak ulangi Tentang Tentang teori Nebula Kalau dalam Bible Ditemukan dalam Kitab kejadian Ayat 1 Sampai Ayat 26 Kalau di dalam Al-Quran Surat Fusilat Ya Surat Fusilat itu Surat yang ke 41 Ayat 1 Sampai Ayat Eh Surat Surat yang ke 41 Ayat 53 Yang Menyatakan Kemudian Tuhan Menyempurnakan Penciptaan Langit dan Bumi Jadi Langit dan Bumi Dulu sudah Diciptakan Tapi belum Disempurnakan Nah Sekarang Dia Menyempurnakan Ini Di dalam Ayat 53 Kemudian Tuhan Menuju Kepada Penyempurnaan Penciptaan Langit dan Bumi Pada Awalnya Langit itu Merupakan Nebula Atau Merupakan Asap Nah Jadi Langit itu Dahulunya Merupakan Nebula Atau Asap Asap itu Disebut dengan Asap Raksasa Ada yang Menyebutnya Dengan Embun Gas Embun Gas itu Melayang Melayang Di permukaan Air Nah Ya Kalau Di dalam Bebel Disebutkan Roh Allah Melayang Melayang Di atas Air Nah Kalau penelitian Ilmiah Ini Embun Gas itu Melayang Melayang Di permukaan Air Nah Embun Gas ini Tadi Lama Kelamaan Selama 16 Milyar Tahun Dia Berputar Lama Kelamaan Ada yang Tabrakan Satu Dengan Yang Lain Bahagian Yang Luarnya Menjadi Kulit Bahagian Yang Dalam Menjadi Inti Apabila Nanti Perputarannya Sudah Terlalu Kuat Maka Terjadilah Ledakan Ledakan Itu Disebut Dengan Nebula Jadi Jadi Sebetulnya Lebih duluan Teori Nebula Ini Daripada Teori Big Bang Tadi Itu Lebih duluan Ya Nah Inilah Cara-cara Kita Menyampaikan Hal-hal Ilmiah Penemuan ilmiah Yang Berkaitan Dengan Agama Menyebabkan Orang-orang Yang Semula Berpikiran Ateis Tidak Jadi Menjadi Ateis Kenapa Karena Dia Bisa Mencerna Agama Itu Melalui Penemuan Sains Melalui Akalnya Yang Murni Nah Bapak Ulangi Lagi Ya Bapak Ulangi Sepuluh Cara Menghadapi Kemungkinan Orang Menjadi Ateis Yaitu Melalui Hasil Penelitian Ilmiah Satu Penemuan Tentang Keagungan Puasa Secara Ilmu Kesehatan Yang Kedua Penemuan Kajian Ilmiah Tentang Manfaat Bangun Di Tengah Malam Untuk Solat Tahajud Yang Ketiga Penemuan Tentang Mengusap Kepala Dengan Air Dan Mencuci Tangan Itu Disebut Penemuan Tentang Manfaat Wuduk Jadi Wuduk Itu Tepat Tangan Letakkan Di Ubun Ubun Ini Ternyata Di Ubun Ubun Ini Ini Rupanya Menyingkap Rahasia Kesehatan Dan Kecerdasan Ya Karisma Karisma Tegar Ya Itu Tentang Wuduk Yang ketiga Tadi ya Yang ketiga Yang keempat Tentang Kebenaran Penemuan Ilmiah Dua Lautan Yang Bertemu Tapi Ada Pembatas Disebutkan Di dalam Surat 25 Atau Al-Furban Ayat 53 Nah Itu Yang keempat Yang kelima Tentang Penemuan Jasad Fir'aun Atau Farau Yang dibedah Perutnya Ternyata Ditemukan Garam Di dalamnya Ternyata Sudah Disebutkan Di dalam Kitab Suci 15 Abad Yang lalu Bahwa Tubuh Fir'aun Itu Diselamatkan Sampai Hari ini Diselamatkan Untuk Menjadi Pelajaran Bagi Umat Yang Di Belakangnya Sekarang Jasad Fir'aun Itu Dilatarok Di Museum Di Perancis Disewa Beberapa Tahun Oleh Perancis Dari Mesir Untuk Kajian Kajian Zat Kimia Yang ada Di Dalam Perutnya Di Tubuhnya Kenapa Tubuhnya Awet Selama 5 Ribu Tahun Nah Itu Tentang Fir'aun Atau Farau Atau Ramses 2 Kemudian Yang Keenam Tentang Polisi Rahasia Di Inggris Yang Menemukan Sidik Jari Bahwa Tidak Ada Manusia Satupun Walaupun Dia Manusia Kembar Tidak 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 Sidik Jarinya Yang Sama Ditemukan Abad Yang Keenam Gelas Rupanya Disebutkan Juga Dalam Kitab Suci Terdahulu Termasuk Dalam Al-Quran Surat Al-Qiamah Surat Kiamat Ayat 3 4 Dan 5 Yang Menyatakan Tuhan Berkuasa Mengumpulkan Tulang Belulang Dan Kulit Jari Jemarimu Untuk Jadi Saksi Nanti Bagi Dirimu Itu Yang Keenam Yang Ketujuh Barulah Uhrim Gekah Dia Meneliti Tentang Ruang Angkasa Ditemukan Bekas Ledakan Besar Yang Disebut Dengan Big Bang Big Artinya Raksasa Bang Ledakan Disebutkan Juga Dalam Al-Quran Surat Al-Ambiyah Surat 21 Ayat 30 Tidakkah Orang-orang Yang Tidak Beriman Itu Pernah Mengadakan Penelitian Bahwa Langit Dan Bumi Dahulu Itu Menyatu Lalu Karena Ledakan Terpisahlah Keduanya Dan Terpisahnya Langit Dan Bumi Di Bumi Diberi Air Dari Air Itulah Terjadinya Kehidupan Di Bumi Nah Itu NASA Meluncurkan Pesawat Tahun 1989 Menemukan Bekas-bekas Kehancuran Di Ruang Angkasa Bekas-bekas Ledakan Besar Itu Nah Itu Yang Ketuzu Yang Kedelapan Segalanya Sesuatu Itu Berpasang Pasangan Telah Diteliti Mulai Dari Tumbuh-tumbuhan Hewan Manusia Bahkan Makhluk Gaib Bintang-bintang Di Ruang Angkasa Pun Berpasang Pasangan Tidak Ada Suatu Apapun Yang Diciptakan Tuhan Yang Tidak Ada Pasangannya Nah Hasil Penelitian Ilmiah Ini Rupanya Ditemukan Pula Di Dalam Surat Yasin Surat 36 Ayat 36 Segala Sesuatu Itu Berpasang Pasangan Baik Yang Bisa Kamu Amati Maupun Karena Mahluk Gaib Yang Tak Bisa Kamu Amati Itu Yang Kedelapan Nah Sekarang Yang Kesembilan Ditemukan Kenapa Bulan Tidak Bertabrakan Dengan Matahari Matahari Juga Tidak Pernah Menabrak Bumi Kenapa Demikian Karena Masing-masing Mempunyai Garis Edar Garis Edar Itu Disebut Dengan Falak Falak Jadi Ilmu Yang Mempelajari Tentang Peredaran Benda-benda Di ruang Angkasa Disebut Dengan Ilmu Falak Disebut Juga Dengan Istilah Lain Ilmu Nujum Nujum Itu Bintang Yang Berkelip-kelipan Namanya Ilmu Nujum Atau Ilmu Falak Disebutkan Di dalam Surat Bagaimana Ini Lanjut Ya Disebutkan Di dalam Surat 39 Surat 39 Ayat 5 Surat 39 Namanya Surat Az-Zumar Az-Zumar Ayat 5 Yang Menyatakan Semua Benda-benda Di ruang Angkasa Punya Garis Edar Tersendiri Tapi Kalian harus Tahu Ada Juga Benda Yang Menyimpang Dari Garis Edar Nah Akhirnya Dia Kena Tabrak Namanya Meteor Meteor Itu Karena Dia Menyimpang Dari Garis Edar Maka Dia Menabrak Dan Ditabrak Kadang-kadang Meteor Menabrak Bumi Kadang-kadang Dia Menabrak Bulan Kenapa Karena Dia Menyimpang Kadang-kadang Dari Garis Edar Yang Sudah Ditetapkan Nah Bagi Orang Yang Beragama Orang Yang Menyimpang Itu Namanya Orang Yang Tidak Beriman Ibarat Meteor Orang Yang Tak Beriman Nabrak Kesana Nabrak Kesini Karena Hidup Tak Punya Aturan Sekenangkan Bulan Matahari Dia Tidak Tidak Pernah Tabrakan Karena Hidupnya Ikut Garis Ikut Jalan Yang Lurus Sehingga Tidak Tabrakan Nah Itu dia Terus Yang Kesepuluh Terakhir Ya Terakhir Yang Kesepuluh Bahwa Telah Ditemukan Oleh Immanuel Kant Dan Laplace Yang Meneliti Tentang Asal Usul Kejadian Alam Semesta Melalui Memeras Benda-benda Dan batu-batu Yang tertua Di laboratorium Diperas Diperas Sampai Yang Paling Kecil Paling Halus Akhirnya Dia Menjadi Debu Yang Disebut Dengan Nebula Jadi Kalau Begitu Dia Berkesimpulan Asal Usul Alam Semesta Ini Adalah Dari Debu Atau Dari Asap Yang Disebut Dengan Nebula Jadi Nebula Nebula Bahasa Latin Bahasa Kitanya Asap Bahasa Melayunya Kabut Maka Teori Itu Lebih Populer Disebut Dengan Teori Kabut Kalau Bapak Tanya Besok Dimanakah Terdapat Teori Kabut Itu Dalam Kitab Suci Namanya Surat Fusilat Atau Surat Yang Ke 41 Ayat 53 Terdapat Juga Bapak Tambahkan Lagi Dalam Surat 41 Juga Ayat Yang Kesebelas Yang Bunyinya Kemudian Tuhan Menyempurnakan Penciptaan Langit Dan Bumi Yang Dahulunya Merupakan Kabut Atau Asap Nah Dari Kabut Asap Itulah Lama Kelamaan Dia Berevolusi Perubah Secara Perlahan Lahan Lebih Kurang 16 Milyar Tahun Maka Terjadi Ledakan Ledakan Itu Mengarah Ke Segala Arah Yang Disebut Dengan Big Bang Nah Lama Setelah Itu Barulah Terciptanya Bumi Bumi Kita Baru Berumur 5 Milyar Tahun Sedangkan Big Bang Tadi 16 Milyar Tahun Jadi Bumi Baru 5 Milyar Tahun Terpisah Dari Matahari Sedangkan Big Bang Tadi Menciptakan Matahari Bintang Bintang Dan Planet Sedangkan Bumi Itu Terpisah Terpisah Dari Matahari 15 Milyar Tahun Yang Lalu Disebabkan Adanya Satu Komet Namanya Komet Nemesis Yang sangat Besar Sehingga Ada Bagian-bagian Dari Matahari Yang Terlepas Sembilan Yang Terlepas Yang Terlepas Pertama Namanya Mercurius Trupenus Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto Tapi Semua Planet Itu Mengelilingi Induknya Matahari Yang Disebut Semuanya Beredar Menurut Garis Edar Yang Ditentukan Nah Jadi Harus Dihafal Itu ya Mulai Dari Mercurius Venus Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto Harus Apal Harus Apal Jangan ABC Saja Yang Hafal Nah Harus Apal Begitu Juga Nama-nama Kitab Mulai Kitab Kejadian Kitab Ulangan Bilangan Joshua Imamat Hakim-hakim Sampai Kepada Kitab Tawarih Sampai Kepada Kitab Hakim-hakim Itu Hafal Mulai Begitu Juga Kitab Injil Mulai Dari Kitab Matius Marcus Lukas Yohanes Kitab Roma Filipi Korintus Harus Hafal Semuanya Itu Menunjukkan Mahasiswa Yang Intelektual Wawasannya Luas Terbuka Jangan Yang Kecil Kecil Saja Kita Pelajari Kita Ini Besar Mahasiswa Itu Pintar Pintar Semua Oke Anak-anak Bapak Sekalian Kita Cukupkan Demikian Jangan Lupa Nomor Satu Yang Pertama Yang Pertama Penemuan Ilmu Kesehatan Tentang Diet Yang Berkaitan Dengan Puasa Orang Ahlinya Ahli Diet Ahli Tentang Diri Tapi Yang Ditelitinya Tentang Puasa Ditemukan Puasa Itu Menyebabkan Orang Menurunkan Tensi Darah Dan Menyebabkan Orang Awet Muda Makanya Bapak Awet Muda Oke Terus Nah Jadi Tolong Sempurnakan Yang Sepuluh Itu Kan Belum Lengkap Bapaknya Dasar Saja Cari Di Internet Yang Sepuluh Itu Jadi Lapan Lembar Ini Terakhir Tugas Terakhir Lapan Lembar Semuanya Biasanya Empat Empat Lembar Sekarang Delapan Lembar Sempurnakan Dan Bapak Terima Selamat Ujian Minggu Yang Akan Datang Oke Mari Kita Tutup Dengan Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Kita Masing-masing Berdoa Mulai Berdoa 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 Selesai Sampai Ketemu Lagi Horas Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sayonara 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 Sampai Lagi See you later See you See you Menjenguk Pola Pikiran Ateis Ternyata Setelah Saya Lihat Saya Jenguk Apa Yang Terjadi Mereka Itu Tidak Semuanya Yang Hatinya Kasar Ateis Ada Juga Yang Lembut Hatinya Tersentuh Ketika Kita Membacakan Ayat Ayat Yang Didukung Oleh Kebenaran Ilmiah Itu Sebabnya Saya Di mana-mana Dalam Kajian Termasuk Di masjid Juga Khutbah Judul Saya Itu Selalu Mengarah Kepada Agama Dan Sains Agama Dan Sains Atau Al-Quran Dan Sains Nah Atau Penemuan-penemuan Sains Tentang Keutamaan Ibadah Jadi Bapak Ibu Yang Setah Sudara-sudara Sekalian Ini Kebahagiaan Saya Saya Itu Betul-betul Bahagia Menyampaikan Ayat-ayat Tentang Sains Ini Kenapa Demikian Karena Ini Saya Pelajari Dari Tahun Ke Tahun Pertama Memang Untuk Mengembangkan Ilmu Saya Sendiri Yang Kedua Saya Cari Pahala Yang Ketiganya Saya Ingin Membentengi Mahasiswa Itu Dari Kepercayaan Kepercayaan Atheis Orang Atheis Itu Sangat Beriman Kepada Sains Maka Sains Itu Saya Ambil Saya Pelajari Dan Betul-betul Terkait Dengan Agama Dengan Ibadah Mana Yang Betul-betul Terkait Saya Ambil Yang Tidak Bisa Berpaling Lagi Orang-orang Atheis Itu Mengakuinya Apa Kata Khairil Anwar Oh Tuhan Di pintumu Aku Mengentuk Aku Tak Bisa Berpaling Lagi Nah Kalau Sudah Dibenarkan Oleh Penumpulan Sains Itulah Sains Itu Yang Diandalkan Oleh Atheis Nah Kita Sembukan Agama Sudah Sejak Lama Menceritakan Itu Akhirnya Dia Kagum Kepada Agama Katanya Masya Allah Ternyata Agama Itu Memuat Ilmu Pengetahuan Yang Sangat Tinggi Itulah Yang Sering Saya Ulang-ulang Hasil Penelitian Hargib Seorang Orientalis Berbangsa Inggris Jangan Bosan Mendengarnya Karena Ini Sudah Lebih 50 Kali Saya Ulang-ulang Bunyinya Begini Islam Is Indeed Much More Than A System Of Theology It's A Complete Civilization Artinya Islam Itu Bukannya Hanya Sekedar Ibadah Sekedar Religius Saja Lebih Dari Itu Karena Di Dalamnya Terdapat Ilmu Pengetahuan Yang Tinggi Dan Peradaban Yang Legah Nah Kata Max Weber Islam Itu I Itu Internasional Menurut Penelitian Dia I Itu Internasional S Sosialism Saling Tolong Menolong L Itu Liberalism Liberty Bukan Liberalism Liberalism Aliran Bebas Liberty Mengandung Untuk Memberikan Kemerdekaan Kemudian L L Itu Liberty Dan Kemudian A Itu Advice Advice Itu Penuh Dengan Nasihat Sehat Yang Lembut Mau Izo Hasana Biladihia Ahsan Jadi Banyak Nasihat Yang Baik Nah Advice M Itu Modern Modern Itu Artinya Ilmiah Dapat Dikaji Secara Sain Dan Bisa Dibuktikan Nah Kajian Modern Yang Ilmiah Inilah Selalu Saya Tekankan Andalan Saya Di Dalam Ceramah Ceramah Dan Kuliah Kalau Nanti Ada Yang Menandingi Saya Jadikan Orang Itu Jadi Teman Atau Jadi Guru Saya Nah Yang Penting Kita Jalan Terus Ilmu Pengetahuan Sesuai Dengan Akal Sesuai Dengan Hati Nurani Sesuai Dengan Naluri Semoga Allah Meredai Kita Semua Dibikinlah Bapak Ibu Setah Semoga Allah Meredai Kita Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh